Seperti inilah antrean pembelian BBM di beberapa SPBU di Balikpapan. Umumnya antrean seperti ini terjadi pada pembelian Pertalai. Meski terus mengular, namun Pertamina justru menutup layanan penjualan BBM untuk mobil. Penutupan ini diberlakukan di dua SPBU, yakni Stalkuda dan Sepingkan. Pertamina berdalih kebijakan tersebut untuk mengurangi antrean khusus mobil. Strategi ini diakui oleh Pertamina telah berhasil mengurangi antrean kendaraan. Jadi kita per Sabtu kemarin melakukan kebijakan untuk di SPBU Stalkuda dan SPBU Spingan. Itu kami tetapkan sebagai SPBU Pertalai yang hanya melayani kendaraan Roda 2. Karena kami lihat titik kemacetan terbesar atau terparah itu ada di dua SPBU tersebut. Jadi untuk dua SPBU yang kami lakukan itu hanya untuk Roda 2. Untuk Roda 4-nya bisa mengisi di SPBU MT Harionodam dan SPBU Gunung Buntur sebagai salah satu pengalihannya. Sudah kita lakukan kurang lebih di jalan hari ketiga. Bisa dilihat dari teman-teman juga untuk SPBU di kedua SPBU tersebut antriannya sudah normal. Kecuali memang kemarin di depan Stalkuda masih antrian itu tapi orang yang mau muter ke BSP di putaran itu. Tapi untuk di SPBU-nya tidak ada lagi ke antrian yang parah. Dan di MT Harionodam juga kita lakukan penambahan jam operasional yang tadinya pertalian itu sampai jam 10 malam. Kita lihat karena ada pengalihan ini kita extend sampai jam 12 malam. Sementara pengemudi Roda 4 terutama angkutan kota justru mengeluhkan kebijakan Pertamina tersebut. Itu karena mereka kesulitan mendapatkan BBM. Untuk menuju SPBU mereka harus menempuh perjalanan jauh dan harus mengantre lebih dari satu jam. Dampaknya mereka kesulitan beraktifitas. Angkut seluruh angkut misinya pasti Pertalite. Pertalite ini udah ngantri berapa lama nih Pak? Kalau di dam ini ya kurang lebih lah kita antrinya bisa satu jam. Ini sudah satu jam nih Bapak nunggu nih dari dam? Belum, belum. Ini kurang lebih setengah jam. Setengah jam ya. Nah ini kan ada wacana dari Pertamina untuk menutup gak menjual lagi Pertalite untuk SPBU Stalkuda dan Gunung Bakaran ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Ya sebenarnya kalau ditutup untuk Stalkuda dan Gunung Bakaran kita susah Bu. Karena untuk Pembensin Timur nomor 7, dia itu kan dari Teritip, Gunung Bakaran, Teritip, Batakan, Gunung Bakaran, Stalkuda dan Dam Dalam. Jadi agak jauh ya sebenarnya. Nanti jarangnya bisa ketemu di Manggar lagi ya Pembensin. Oke. Karena Manggar kan sudah tutup. Mungkin ada keluhan-keluhan atau ini Pak yang bisa disampaikan mungkin. Ya keluhan ini kita susah Bu. Sampai untuk mengatur Pertalite khususnya, kita sampai 2 jam, akhirnya udah bisa nyariwan. Pengemudi angkot mendesak Pertamina agar mengatur ulang kebijakannya. Ini dimaksudkan agar mereka tidak kesulitan mendapatkan BBM. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.